Aparat kepolisian mengungkapkan hasil identifikasi dua anggota kelompok kriminal bersenjata yang ditembak mati di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Kamis, 4 April 2024, kemarin. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faisal Ramadhani, melalui keterangan tertulis pada Jumat, 5 April 2024, menjelaskan bahwa pihaknya telah berhasil mengidentifikasi dua anggota KKB tersebut. Faisal menyampaikan bahwa keduanya atas nama Abu Bakar Kogoya alias Abu Bakar Tabuni dan Demianus Magai alias Natan Wanimbo. Abu Bakar Kogoya alias Abu Bakar Tabuni berusia sekitar 28 tahun, alamat di Utikini, Distrik Tembagapura, Kabupaten Timika. Jabatannya dalam KKB adalah sebagai Komandan Operasi Umum Kodap 8 Intan Jaya, Ujar Faisal. Sementara Demianus Magai berdasarkan keterangan dari katednya diketahui lahir di Timika tanggal 24 Desember 2003 dan beralamat di Lamopi, Distrik Kuam Kinarama, Kabupaten Mimika. Selain itu, berdasarkan ciri-ciri fisik dan hasil cross-check dengan jaringan KKB kelompok Gus Biwaker yang saat ini menjadi warga binaan di Lapas, dikatakan bahwa Demianus Magai kerap dikenal dengan nama Natan Wanimbo, yang mana merupakan Komandan Operasi Umum Wilayah Sorong sampai Merauke. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!